Intro Video conference dengan Kapolri dan juga Gubernur serta Kapolda Kepri tersebut membahas penanda tanganan nota kesepahaman antara Polri dengan Kementerian Sosial. Pada pertemuan video conference tersebut dibahas tentang bantuan pengamanan serta penegakan hukum pada pelaksanaan penyaluran bantuan sosial atau Bansos. Selesai melaksanakan video conference Bupati Karimun, Haji Aonur Rafik menjelaskan bahwa untuk di Kabupaten Karimun program keluarga harapan atau PKH diantaranya adalah untuk rumah tidak layak huni atau RTLH serta Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K ada sekitar 5.200 warga yang telah menerimanya. Kapolri tentang pengawalan dana bantuan sosial dari Kementerian kalau kita kan ada di sini, kita ada sekitar 5.200 tetapi mereka kan akan dilangsung dana itu per bulan dulu kan 500 ribu itu langsung ke rekening, akan diberikan bantuan ini dari Kementerian Pusat. Sementara itu Kepal Dinas Sosial Kabupaten Karimun, H.M. Sahrudin mengatakan sekitar 48.937 jiwa warga miskin di wilayah Karimun yang tersebar di 12 kecamatan. Pihak Dinas Sosial hingga saat ini masih mengadakan rapat membahas permasalahan data penerima bantuan sosial. Jadi teknisnya itu jadi kita pun masih juga rapat bukan dari pelajar kita udah rapat juga tapi kita belum ngambil keputusan. Dalam konteks penyaluran bantuan sosial telah ditetapkan standar penyaluran bantuan sosial yang memenuhi prinsip 6T yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat harga, serta tepat administrasi. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau Aziz Maulano melaporkan.